Pemirsa 12 tim ikuti pekan olahraga Kota Pekalogan Futsal yang digelar di Gorjetayu dari Tagal 9 September hingga 15 September 2024. Sebajak 12 tim futsal dari klub di Kota Pekalogan mengikuti pekan olahraga kota Futsal Kota Pekalogan tahun 2024. Peralatan ini digelar di Gorjetayu dari Tagal 9 September hingga 15 September 2024. Porkot sebagai ajang mencari bibit unggul di setiap cabang olahraga atau cabur ke jenjang provinsi maupun nasional. Porkot dinilai menjadi wadah bagi generasi muda yang memiliki potensi di masing-masing cabur. Untuk itu diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam perhelatan event tersebut. Seperti halnya cabur futsal yang diikuti seluruh lapisan masyarakat Kota Pekalogan. Ketua cabang olahraga futsal Kota Pekalogan Seno Pravitri Adi mengungkapkan pihaknya mencari bibit atlet daerah yang berprestasi untuk naik jenjang ke tingkat provinsi maupun nasional. Kali ini dirinya sedang mempersiapkan tim futsal Kota Pekalogan untuk mengikuti pra-por-prof yang akan diadakan pada 2025 mendatang. Untuk pertanian yang di-por-prof ini cabang futsal itu ada diikuti oleh 12 tim. Dari mengenai jabat? Dari kaki-klub yang terdaftar di AFK Kota Pekalogan dan persatatan yang paling inti adalah ATP domisi liga Kota Pekalogan. Ini adalah ajang berkata apakah salah satu upaya untuk mempersiapkan pro-pro ke depan atau seperti apa? Nah ini kan ajang berkata salah satunya untuk mempersiapkan event por-prof 2026. Jadi untuk cabang futsal ini kita orientasinya memang mencari bibit pemain dan nantinya untuk berjendang ke tingkat sebelum tadi tahun 2025 itu ada pra-por-prof. Karena nanti di 2026 por-prof yang ada yang terencana tersebarat di Semarang.